Selamat datang di channel vídeoFieldsLabsdang Halo semua Salam Sejahtera Malaysia Salam Sejahtera Malaysia Halo semua Salam Sejahtera Malaysia Salam Sejahtera Malaysia Halo semua Salam Sejahtera Malaysia Satu keputusan mahkamah yang menggemparkan PAS Yang menggemparkan Perikatan Nasional Disebabkan, salah satu keputusan mahkamah ini Yang menyebut nama satu bos besar Perikatan Nasional ataupun PAS Kita juga tahu apa yang berlaku Di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Menteri Besar Kedah Sanusi Saudara-saudara, artikel daripada Malaysia kini Mahkamah Larang Sanusi Ulang, kenyataan fitnah Anwar Adakah setelah apa yang dilakukan Sanusi sebelum ini Membolehkan beliau akan ditangkap Membolehkan beliau akan disaman Membolehkan beliau akan dikenakan tindakan undang-undang Saudara-saudara, dalam artikel ini Datuk Seri Muhammad Sanusi Dilarang mengulangi dan menerbitkan semula Kenyataan yang memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim Di media sosial Laman web dan mana-mana platform Sehingga kes saman difailkan Perdana Menteri Terhadap Menteri Besar Kedah diputuskan mahkamah Peguam Datuk SNR yang mewakili Anwar berkata Hakim Mahazan Mattaib membenarkan Permohonan interparti injungsi di pohon pengurusi Pakatan Harapan Itu pada prosiding yang dijalankan secara dalam talian Hari ini di Mahkamah Tinggi Alor Setar Artikel pada 19 Desember Perintah injungsi itu bagi menghalang defendant Muhammad Sanusi Kagi tangan atau ejennya daripada mengulangi atau menerbitkan Kenyataan-kenyataan serupa yang mempunyai kecenderungan untuk menggambarkan Plaintiff Anwar sama ada secara langsung atau dengan sindiran Dalam mana-mana saluran media sosial defendant Laman web dan mana-mana platform lain Sehingga pelupusan kes saman kata NER ketika dihubungi Menurut NER, Mahkamah menetapkan 19 Februari 2024 Untuk pengurusan, kes dihadapan pendaftar menerusi e-review Pada prosiding, NER turut dibantu Peguam Jaden pun Waiken Manakala Muhammad Sanusi diwakili Peguam Yus Farizal Yusof dan Adam Luqman Amdan Hari ini ditetapkan untuk keputusan permohonan itu Selepas pihak-pihak terlibat Selesai berhujah pada 16 Oktober lepas Anwar, 76 tahun, memohon perintah injungsi itu dalam kes saman difailkannya Terhadap Muhammad Sanusi Ketika berucap dalam satu kempen pilihan raya Jelajah PN Bestambun tahun lepas Pada 13 Disember tahun lepas, Anwar menyaman Muhammad Sanusi Berhubung ucapan berbawar fitnah Mengaitkannya dengan perlakuan tidak bermoler Dalam satu kempen cerama Jelajah PN Bestambun Nah saudara-saudara yang amat dihormati semua Ini pasti satu kejutan baru untuk Sanusi Dan kita boleh katakan Setakat ini, Sanusi kalah dengan Anwar Selepas mahkamah menarang Sanusi Mengulangi kenyataan fitnah Anwar Apa komen anda? Sekian saja, teruskan bersama dia dalam channel ini Halo semua, selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana memilih channel ini Fails Lifestyle untuk mendapatkan info-info politik Pergembangan politik terkini di Malaysia Nah saudara-saudara yang amat dihormati Tuan-tuan dan perempuan Hari ini kita akan bercakap tentang satu persoalan Yang melibatkan Dewan Undangan Negeri Sabah Umum juga mengetahui Di dalam rekod, kita tahu Bahawa warisan, UMNO dan juga GRS Yang telah menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Namun kenapa tiba-tiba timbul lagi isu Ataupun persoalan berkaitan dengan Sokongan parti ataupun kerjasama parti baharu Menentang GRS pada pilihan Raya Negeri Sabah Yang diadakan pada masakan data Tuan-tuan dan perempuan Di dalam satu berita ataupun maklumat yang saya terima Dikongsikan melalui artikel BH Online Penganalisis berkata Kerjasama warisan UMNO Sabah Hanya mewujudkan kekeliruan Nah, selepas kita mendengar nama warisan dan UMNO Sabah Kalau benar, warisan dan UMNO Sabah ini Akan menjalinkan kerjasama baru Untuk menggulingkan Ketua Menteri Sabah hari ini Yaitu HGG dan juga kepimpinan GRS di Sabah Akan digulingkan dengan kerjasama baru ini Bukankah perkara ini Tidak juga mustahil akan berlaku dan Mungkinkah dun Sabah akan bubar seawal daripada Tarik yang telah ditelapkan pada PRN Sabah Nah, Tuan-Tuan dan Puan Kita juga mengetahui Kenyataan daripada Kepimpinan UMNO Dan juga kepimpinan Barisan Nasional Sabah Ataupun UMNO Sabah Serta warisan Sabah Tidak mempunyai masalah Untuk menjalinkan hubungan Tetapi adakah benar Hubungan ataupun kerjasama ini Sudah terjalin Dan kalau sudah terjalin Adakah memang benar Untuk menggulingkan Kerajaan Negeri Pimpinan GRS di Sabah Saudara-saudara Di dalam artikel ini Kerjasama parti warisan Dan UMNO Sabah Untuk menentang Kerajaan Negeri Di tatbir GRS Gabungan Rakyat Sabah Pada pilihan raya negeri Akan datang dikhawatiri Mewujudkan kekeliruan pengundi Penganalisis politik percaya Kekeliruan itu Perlu ditangani Supaya tidak berlaku Krisis keyakinan pengundi Kepada dua parti terbabit Penganalisis politik Universiti Malaysia Sabah Dr. Romzi Ationg berkata Hasrat warisan dan UMNO Sabah Menjalinkan kerjasama Semestinya akan mewujudkan Kekeliruan sekiranya mereka Menetapkan sasaran Untuk menentang GRS Itu memang benar Tetapi Kalau kerjasama diantara warisan dan UMNO Sabah ini Untuk bergabung dan bekerjasama Pula dengan GRS Rasanya itu pasti akan Mengukuhkan lagi Kedudukan Kepimpinan Kepimpinan politik di Sabah Namun di dalam artikel ini Katanya Semuanya bergantung Kepada pengundi Kerana merekalah yang akan membuat keputusan Semestinya akan Mewujudkan kekeliruan Namun terpulang kepada rakyat Untuk menilai dan memilih Beliau juga mengulas Kenyataan Presiden warisan Datuk Seri Muhammad Syafi Abdal Yang mahu menjalin kerjasama dengan UMNO Sabah pada PRN Yang dipercayai diadakan tahun depan Untuk menentang kerajaan negeri Yang kini ditadbir GRS Untuk rekod warisan UMNO dan JARES Kini menyokong kerajaan perpaduan Di bawah tampuk pemerintahan Datuk Seri Muhammad Syafi menjelaskan Kerjasama itu bukan mustahil Kerana pihaknya tidak mempunyai Sebarang masalah dengan UMNO Dalam reaksi balas kenyataan itu Pengurusi perhubungan UMNO Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin Berkata pihaknya juga Tidak ada halangan menjalin kerjasama Dengan warisan Demi menghadapi PRN Bagaimanapun Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki Menyatakan parti itu belum membuat Sebarang keputusan Berhubung Kerjasama dengan warisan Memandangkan Masih banyak masa sebelum PRN diadakan Nah sederah-sederah Menjadi persoalan Adakah Dun Sabah Akan bubar pada masa terdekat Nah itu semua Menjadi soalan Dan soalan yang utama lagi Adakah warisan dan UMNO Sabah Benar-benar akan bergabung Untuk menjatuhkan Pimpinan JRS di Sabah Apa komen Anda? Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih.